Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ya di sini padahal Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lagu Himne Guru Ya lagu ini lumayan menantang menurut saya ya dan juga sangat bagus untuk belajar single note ya karena notasinya lumayan banyak Nah pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan kunci C ya teman-teman silahkan mengambil kunci C Kita belajar sama-sama ya kemudian kalau misalnya teman-teman misalkan teman-teman tidak mempunyai kunci C Atau misalnya punya kunci A di rumah atau kunci B flat atau apapun itu atau E ya silahkan ambil saja tidak apa-apa Yang penting apa namanya perhatikan notasi yang ada di video saya ini ya Ya mungkin untuk main dengan video dengan suara saya di sini akan berbeda ya karena saya menggunakan kunci C Mungkin akan berbeda tapi teman-teman tetap gunakan notasi yang ada ya supaya suaranya apa Supaya nadanya itu pas ya jadi gak keluar dari konteks lagu Himne Guru kayak gitu ya Silahkan coba aja di rumah ya tanpa melihat video saya ini ya Kalau misalnya teman-teman gak punya kunci C ya mungkin seperti itu Nah pada lagu Himne Guru ini ya kesulitannya itu mungkin dari yang pertama ya mungkin teman-teman tahu lagunya itu Ya mungkin dulu pernah belajar di sekolah ya kita di SMP atau di SD dulu Ada nada F crash disitu ya yaitu atau kalau dinotasi angkanya itu ada angka 4 tapi dicoret ya dicoret dari sisi bawah kiri ke sisi kanan atas Ya itu artinya nada itu menjadi naik setengah ya atau dari fa menjadi fis ya jadi itu nadanya fis Nah sedangkan pada notasi yang kita mainkan saat ini adalah notasi yang menggunakan range bagian tengah harmonika Yang tentunya di tengah harmonika itu tidak ada nada F crash ya kecuali teman-teman bisa overblow ya seperti itu Nah mungkin perlu diingat itu saja tapi teman-teman bisa juga kalau memainkan lagu Himne Guru ini Ya dengan dengan Dimainkan di interval rendah di harmonika yaitu lubang 1 sampai 4 Ya lubang 1 sampai 4 kan intervalnya bagus tuh Dan juga teman-teman bisa mendapatkan nada F crash ini dengan cuma bending biasa ya Kalau memang teman-teman masih belum bisa menggunakan overblow ya bisa aja kok Menggunakan range bagian bawah harmonika ya bagian low nya ya bagian bawah bukan bagian tengah Nah kalau punya saya ini bagian tengah ya range nya Nah oke kita mulai dari part pertama ya Oh ya mungkin ini informasi dulu ya Lagu Himne Guru ini ya mungkin teman-teman ya mungkin berguna atau bagaimana tapi tetap saya akan sebutkan ya Informasi ini Himne Guru ini ciptaan dari Sartono Ya tentunya do nya sama dengan c dengan apa Empat per empat ya hitungan birama empat per empat Nah Mungkin agak simple Bukan masalah yang serius ya Kalau saya enggak menyebutkan itu Tapi menurut saya Saya harus menyebutkan penciptanya Pencipta lagunya dan tentunya Notasi atau apa namanya Seumum mungkin ya punya beliau Karena ini punya ciptaan beliau kan Tetap saya harus menyebutkan penciptanya Ya bukan Ini bukan lagu ciptaan saya ya tentunya seperti itu Maksud saya seperti itu Ini adalah ciptaan beliau Dan di do nya sama dengan C Ya dimulai dari nada dasar C Bisa aja sih Teman-teman menggunakan nada apapun ya Tapi tetap dari originalnya ya Birama empat per empat Dan nada dasar C Seperti itu Oke kita langsung masuk ke lagu Lagu yang pertama adalah Terpujilah wahai engkau ya Dari lubang enam Lubang enam tiup Sorry ya Lubang enam terpujilah Lubang enam lubang tujuh Lubang enam lubang enam tiup semuanya Kemudian hisap lima hisap lima Hisap Tiup lima Tiga kali Hisap lima Tiup lima Hisap empat Tiup empat Hisap empat Nadanya seperti ini Sorry Ya seperti itu Kemudian di baris kedua Namamu 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 Akan Sel Ya seperti itu ya Kurang lebih liriknya ya Saya bukan penyanyi Sorry Kurang bagus suara saya Dari Tiup lima Hisap lima Tiup enam Dalam tiga kali Hisap lima Tiup lima Hisap enam Hisap tujuh Tiup tujuh Hisap enam Tiup enam Hisap lima Tiup lima Hisap lima Hisap empat Tiup empat Suaranya seperti ini Saya ulang dari pertama ya Dari part pertama Saya ulang lagi Dari Tiup enam Saya ulang dari pertama ya Alah Kenapa sih Pada nyangkut bibir saya Ya sampai situ ya Kemudian Ini gak ada masalah ya Kemudian Baris ketiga Dari Tiup empat Sama ya Tiup empat Hisap empat Dua kali Tiup lima Hisap lima Tiup enam Tiup lima Tiup lima Hisap lima Tiup enam Tiup empat Hisap empat Tiup lima Hisap lima Hisap enam Tiup enam Suaranya seperti ini Ya Ya Mungkin saya ulang lagi Sekali lagi ya Kalau teman-teman mau Ngiringin silahkan Di rumah ya Ambil kunci C-nya Silahkan diiringin Dari Tiup empat ya Ya mungkin teman-teman Mendengar ya Ada sesuatu Yang seperti ini Jadi saya nge-slide Ya nge-slide dari lubang bawah Kemudian Menuju ke hisap enam Dan sedikit nge-bendingnya Dari bending Kemudian tanpa Tanpa bending Seperti itu ya Ini mungkin Hiasan saja ya Supaya gak monoton Silahkan teman-teman coba Gak apa-apa Di rumah Kalau misalnya Nge-hit nadanya Biasa saja Juga gak apa-apa ya Ya sah-sah saja ya Cuma saya ingin Mewarnai saja Ya seperti itu Kemudian Baris keempat Ya Notasinya mungkin sama Di bagian awal Tapi sedikit berubah Di ujung ya Dan disini Ada overblow Di lubang lima Itu untuk mendapatkan Nada F crash Itu ya Ya saya Bacakan anotasinya Tiup empat Hisap empat Hisap empat Tiup lima Hisap lima Tiup enam Tiup lima Dua kali Hisap lima Tiup enam Dua kali Ya Tiup lima Ya overblow Di lubang lima Tiup enam Hisap delapan Tiup tujuh Hisap tujuh Ya mungkin seperti ini Nadanya Ya Ya mungkin seperti itu nadanya Dari tiup empat Sorry Yang beda itu Yang beda itu Cuman waktu Tiup enam Dua kali itu ya Mau ke F crash Ya disitu Itu F crash Dan itu overblow Di lubang lima Dan langsung F crash Kemudian balik Ke lubang enam Kemudian langsung Lempar ke Hisap Lubang Lempar ke Hisap lubang lapan Kemudian Tiup tujuh Hisap tujuh Ya Nah mungkin yang perlu diperhatikan Di bagian situnya Ya Ada overblow Di lubang lima Saya ulang Dari awal Dari tiup empat Yang awal Ya Saya ulang lagi Ya disitu bagian overblownya ya Oke saya ulang lagi Dari awal Ya Kemudian di Lanjut ya Kemudian di baris kelima Ada tiup enam Tiup tujuh Ya tiup enam Tiup enam Hisap lima Hisap lima Tiup lima Tiup lima Hisap lima Tiup lima Hisap empat Hisap empat Ini notasinya Sama dengan yang pertama Ya Kecuali Ya Di bagian tiup limanya itu Cuman ada dua kali ya Cuman berbeda disitu Ini masalah lirik saja ya Karena liriknya itu Lebih sedikit Daripada lirik yang pertama Ya itu ya Nah untuk nadanya sama ya Tiup lima Cuman karena liriknya Lebih sedikit Satu suku kata Kurang ya Dari yang pertama Jadi nada Tiup limanya dikurangin satu Ya Seperti ini Oke saya ulang ya Saya ulang Ya sisanya sama sih ya Cuman di Tiup limanya saja Yang berbeda Yang pertama tadi Tiup limanya ada tiga kali ya Ya ada Ada apa Apa namanya ya Double Ada dua nada Kemudian satu nada Kayak gitu ya Kalau yang Yang kelima ini Apa namanya Cuman dua nada terpisah Ya kayak gitu ya Kemudian Di Satu dua tiga Empat lima enam Ya baris ke enam Oke Baris ke enam Dari hisap Tiup lima Ya Dan ini Hampir sama juga Kayak yang di Baris kedua Ya Baris ke enam ini Nah jadi Cuman mungkin ada beda Di ujungnya saja Ya dua nada di ujungnya Yang berbeda ya Jadi Nadanya Tiup lima Hisap lima Tiup enam Tiga kali Hisap lima Tiup lima Hisap enam Hisap tujuh Tiup tujuh Hisap enam Tiup enam Hisap lima Tiup lima Hisap lima Tiup enam Dan tiup lima Ya Yang berbeda Cuman di ujungnya saja ya Jadi Nadanya seperti ini Sorry Sorry Saya ulang dari awal Ya Saya ulang lagi Dari awal lagi Nah salah Ya Ada Ketiup enam Ya Nah diulang lagi Sekali lagi Ya Kemudian Di baris ke tujuh Baris ke tujuh Ini disertai dengan penutup ya Dengan baris ke delapan ya Dan ini Sama Eh Nadanya dengan Yang di atas ya Ada dari Di Di apa Baris ke enam Tapi cuman dipotong Yang sampai Tiup tujuh panjang ya Tiup tujuh panjang Yaitu Garis permata ya Namanya ya B apa Notasi permata Oke Dari tiup lima Hisap lima Hisap lima Hisap enam Tiga kali Hisap lima Hisap lima Hisap enam Hisap tujuh Hisap tujuh Hisap tujuh Ya sampai situ Untuk panjangnya Panjang nada tujuh ini Terserah kita ya Terserah pemainnya Mau seberapa panjang Kayak gitu ya Tapi yang Ya yang realistis lah Maksudnya Yang logis aja Kayak gitu Jangan terlalu panjang Jangan terlalu pendek Kemudian berikutnya Adalah Baris ke delapan Yaitu ini penutupnya Sambungan dari baris ke tujuh tadi Hisap enam Tiup enam Hisap lima Tiup lima Hisap lima Hisap empat Tiup empat Ya Jadi Saya Saya mainkan di Baris ke delapan dulu Ya jadi Dari baris ke tujuh Ya kita mainkan Dari baris ke tujuh Ya selesai ya Nah jadi Itu Adalah lagu Himna Guru Ya beserta Dengan notasinya Yang saya bacakan Dan juga teman-teman Bisa lihat di Video saya Ya tentunya Nah mungkin itu saja Ya untuk Tutorial kali ini Nanti Jangan lupa Di cek di kolom deskripsi Ya teman-teman Ya Di situ saya Apa Buatkan Apa Saya masukkan Ya ya Kalau memang teman-teman Mau Apa Merasa terbantu Dengan video tutorial saya Ya bisa sampai Bisa teman-teman Kasih saya support Ya Di Di kolom deskripsi Ya silahkan Dibuka Berapapun ya Akan saya terima Dengan apa Tangan terbuka ya Tapi ini bukan paksaan Ya Kalau teman-teman Bersedia aja ya Silahkan Membantu saya Untuk Meningkatkan Apa namanya Apa namanya Karya-karya saya disini Atau apa Konten-konten saya disini Ya Jadi lebih Mungkin nanti Apa namanya Saya bisa Meng-upgrade Apa namanya Editan-editan Video saya Ya Karena memang Saya disini Memakai Apa Komputer yang Sangat jadul Ya Jadi Kadang Saya Apa Merender Video aja Bila Apa Sampai Satu hari Apa Apa Satu hari Hampir satu hari Ya Satu hari Full Merender Satu video Yang mungkin Videonya cuman Berdurasi 20 menit Ya 20 menit lah Maksimal Hampir Hampir Ya Setengah jam Itu Membutuhkan Waktu satu hari Ya Karena memang Laptop saya Memang Sangat jadul Sekali Ya Apa namanya Sini sudah Apa Casingnya Sudah pada Hancur Semua Ya Ya Jadi mungkin Kalau teman-teman Bisa Support saya Saya sangat Berterima kasih Ya Berapapun itu Akan saya terima Dengan Tangan terbuka Ya Silahkan Dibuka Di kolom Deskripsi Ya Kalau memang Teman-teman Bersedia Ya Terima kasih Telah menonton Video saya Jangan lupa Klik Like Dan subscribe Video saya Silahkan cek Video-video lain Juga di Channel saya Banyak kok Tutorial yang lain Lagu-lagu yang lain Nanti akan saya Mungkin Satu Kalau saya pribadi Saya Merekam ini Setiap hari Ya Tapi Akan saya upload Itu Per Apa namanya Ya Satu hari Kemudian Satu hari Tidak Satu hari Upload Satu hari Tidak Satu hari Upload Satu hari Tidak Ya Kayak gitulah Urutan uploadnya Jadi mungkin Bisa teman-teman Klik aja Tombol Kayak Tombol lonceng Gitu ya Di samping Kolom Subscribe Supaya nanti Teman-teman Dapat Informasi Atau Notifikasi Kalau saya Meng Upload Video Ya Seperti itu Jadi Teman-teman Bisa Lebih update Kayak gitu Melihat tutorialnya Notasi-notasi Apa yang saya Berikan nanti Dan juga Apa namanya Teori-teori Apa yang akan Kita bahas nanti Atau teknik-teknik Apa yang akan Kita bahas nanti Oke Terima kasih Salahilaf Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sedot Sebul Selamat menikmati